Perkenalkan kami dari kelompok satu, nama saya Kristiana Dinata, dan ini Abdul Latif, dan ini Adi Rezki. Ini bisa saya bantu Pak? Gini Pak, belakang ini perut saya sering sakit, terus sering berat-berat ke WC. Boleh saya tahu dulu namanya siapa? Pak, namanya Abdul Latif, Pak. Oke, tanggal lahir? Tanggal 15. Alamatnya? Alamat rumah saya itu di jalan sempaja PM Nur, Pak. Oke, ini penyakitnya tadi sepertinya di area ya. Sebelumnya riwayat penyakit dahulu ada apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau riwayat penyakit keluarga ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada juga. Keluangan spesifik di sistem pencernaan di bagian belakang? Ah, Pak, nyari juga, Pak, di perut, Pak? Oh, ambil nyeri. Dari skala nyeri, saya contohkan, misalkan, dari angka 1 sampai 10. 1 sampai 3 itu skala ringan. 4 sampai 6 itu nyeri sedang. 7 sampai 10 itu nyeri berat. Kira-kira di mana, Pak? Nyerinya ini. Nol. Masa? Tiga. 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 Oke. Saya kan sering balik. Masa rumah. Selain itu dia ada. Keluangan apa lagi? Gijalah biarlah. Biar lain? Sari kumas ya. 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 Iya, kumas ya. Iya, kumas ya. Kumas ya. Jadi gini. Menyebab biarlah itu, antara lain, yang pertama, infeksi dari bakteri atau virus. Yang kedua, gangguan pada seluruh rencanaan. Yang ketiga, bisa juga karena makanan. Makanan basi, beracun, ataupun alergi terhadap makanan. Biasanya gangguan psikologi juga mempengaruhi rasa takut dan kecemas. Nah, perasaan yang sering menyebabkan diaria itu, antara lain, makan tanpa cuci tangan sebelum makan. Terus minum air yang mentah, tidak dimasak, atau kotor. Terus, makanan yang tidak dijaga ke hienisannya, misalnya dihingga pilalak, terus langsung dimakan, itu juga bisa menyebabkan sakit perus. Terus, buang air besar juga harus dilihat buang air besarnya di lokasi yang gimana, misalnya lokasinya kurang besi, itu juga bisa menyebabkan diaria. Terus, lingkungan yang rumah juga harus diperhatikan. Kalau misalkan agak kotor atau kumuh, itu juga mempengaruhi proses pencernaan. Sampah juga tidak boleh berserahkan. Nah, penanganan diaria dapat dilakukan dengan cara salah satunya mengganti cairan yang keluar dengan memberikan barusan larutan olari, oralit, atau larutan gula garam. Terus, cairan dari bahan makanan, seperti sup, air putih juga kalau mau sebelum diminum, dimasak dulu. Sebagai tambahan, oralit atau air putih masak, cara pemberiannya dapat menggunakan batokan berat badan, yaitu 40-50 ml per kg berat badan. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Bapaknya bisa menangani diaria ini dengan sendirinya. Itu berarti bergantung pada pola hidup kita ya Pak? Ya, obat oralit ini juga bisa diracik sendiri dan dengan cara seperti larutan gula garam, yaitu takarannya 40-50 ml seperti saya bilang tadi diukur dengan kilogram berat badan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, tinggal kita minum oralitnya ya Pak? Ya, kalau misalkan nanti setelah minum oralit masih ada rasaan mungguan, Bapak bisa datang kembali untuk pengobatan lebih lanjut. Oralit itu biasanya jual di warung-warung atau di apotik? Apotik ada, ada apotik. Ya, sudah Pak makan, Pak. Ya, sudah sama. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.